Yureka Sebelumnya Kalian pasti pernah kan Melempar batu ke laut Atau ke air Kenapa ya Batu tersebut bisa tenggelam Padahal ukurannya sekecil ini Terus Kok kapal yang di laut Gak tenggelam padahkan Ia beratnya besar Kenapa ya Mau tau jawabannya Mari kita simak video berikut ini Assalamualaikum sobat belajar Pada video kali ini Kita akan mempelajari materi Tentang hukum Archimedes Apa sih hukum Archimedes itu? Dan bagaimana ya Penerapannya di kehidupan kita sehari-hari? Jadi hukum Archimedes ini Ditemukan oleh ilmuwan Yunani Yang bernama Archimedes Jadi pada saat itu Archimedes di perintah Raja Euron untuk membuktikan Apakah mahkota yang dibuat oleh Tukang emas ini Asli apa palsu Pada suatu saat Ia sedang mandi Dan berendam di dalam bak mandi Ketika ia melihat Sebuah air yang keluar dari bak mandi Ia menemukan ide Tentang konsep dari Gaya angkat Dan berkata Eureka Hukum Archimedes ini Berbunyi Jika suatu benda Diselupukan ke dalam pelidak Baik itu setengah Maupun seluruhnya Maka benda tersebut Akan mengalami Gaya angkat Yang besarnya Sama dengan Berat pelidak yang dipindahkan Apa sih berat pelidak yang dipindahkan itu Coba perhatikan Air Air merupakan Salah satu jenis dari pelidak Air tersebut kan ketika Ketika Archimedes Berendam ke bak mandi Ada air yang dipindahkan oleh Tegu Archimedes keluar Nah Karena air Mempunyai berat Maka Yang dimaksud dengan Berat pelidak yang dipindahkan itu Adalah air itu Perumusan dari Hukum Archimedes ini Bisa ditulis sebagai berikut Gaya angkat Itu besarnya Sama dengan Berat pelidak yang dipindahkan Berat pelidak yang dipindahkan Sama dengan Masa pelidak yang dipindahkan Dikali dengan gravitasi Hal tersebut kan Dipengaruhi oleh Masa jenis Seperti yang kita tahu Masa jenis itu kan Merupakan pembagian dari Masa dibagi volume Oleh karena itu Besar gaya angkat itu Merupakan perkalian dari Masa jenis pelidak Dikali dengan Volume dari pelidak Dan dikali dengan Gaya gravitasi Menurut Archimedes Kondisi benda ketika Dimasukkan ke dalam pelidak itu Ada tiga Tenggelam Melayang Dan terakung Kondisi tenggelam itu Ketika Benda tersebut Sampai ke dasar pelidak Hal ini biasanya Karena Masa jenis dari Benda tersebut Lebih besar dari Masa jenis pelidak Yang kedua Ada Melayang Melayang ini Dimana Benda yang dicelupkan Ke pelidak itu Berada di tengah-tengah Pelidak Tidak di dasar Dan tidak di atas Hal itu Dikarenakan Masa jenis dari Benda Sama dengan Masa jenis Pelidaknya Nah Yang ketiga Kondisi dimana Benda tersebut Terapung Pada saat Benda terapung Berarti kan Benda tersebut Berada di permukaan Pelidak Hal itu Dikarenakan Masa dari Masa jenis dari Benda tersebut Lebih kecil Daripada Masa jenis pelidak Untuk memahami Lebih dalam Tentang konsep Dari Terapung Melayang Dan tenggelam Mari kita simulasikan Ke aplikasi Algodo Berikut Sama Kita buka Aplikasinya dulu Lalu Kita buka New skin Kita bikin Scan baru Nah Yang ini Di X saja Kita buat Mangkok dulu Untuk Tempat Dari fluida itu Kita bikin Sebuah kotak Ukurannya Bebas saja Ini mau ukuran berapa Lalu Kita Terserah Kita mau ganti Warna apa enggak Ini Saya akan Mengganti Ibu akan Mengganti Warnanya Jadi warna Hiru Juru Juru Lalu Karena kita ingin Membuat Wadah Untuk lidah Kita bikin Sepungan dulu Seperti mangkok Kita Hapus bagian Tengahnya Karena Erasernya Sudah berbetul Lindaran Jadi kita langsung Aja buat Ukurannya Untuk Menghapus Tengahnya itu Langsung kita Pencet aja Jadi deh Kita kan Ingin Membuktikan Tiga konsep Jadi kita Duplikat ini Menjadi tiga Kita clone Saja Ini Sudah otomatis Akan terduplikat Setelah Kita membuat Tiga wadah ini Kita akan Mengisinya Dengan Air Atau berlidak Caranya Kita klik Circle Call ini Bebas Mau Ukuran berapa Tapi Jangan Melebihi Dari Panjang Dari Ini Mokoknya Lalu kita Rubah Bahannya Menjadi Lip-lipi Nah Agar Agar Volumenya Sama Untuk Ketiga Benda Ini Kita Duplikat Aja Dengan Cara Meng-on Ya Kita Duplikat Lagi Ini Ini kan Airnya Belum Terbentuk Seperti Air Sesungguhnya Untuk Agar Kita Mengetahui Menjadi Air Sesungguhnya Kita Play Terlihat kan Setelah itu Kita Taruh Sebuah Benda Di Masing-masing Mangkok Pada Pada Mangkok Yang Pertama Kita Akan Membuktikan Konsep Dari Tenggelam Pada Tenggelam Itu kan Caratnya Masa Masa Oh Ya Kita Rubah Dulu Kita Rubah Volume Masa Jenis Dari Airnya Itu Menjadi Satu Kita Bocet Materialnya Jadi Satu Satu Kilo Seperti Masa Jenis Air Ini Juga Semuanya Airnya Diganti Jadi Satu Kilo Per Meter Lalu Bendanya Kita Rubah Masa Jenis Ini Kita Coba Yang Pertama Itu Masa Jenis Benda Lebih Besar Daripada Masa Jenis Dari Air Dari Selida Jadi Kita Tinggikan Masa Jenisnya 3 Kilo Kita Lihat Bagaimana Reaksi Benda Ini Ketika Dimasukkan Kedalam Air Kita Play Dan Benda Tersebut Akan Tenggelam Kita Coba Lagi Untuk Mangkuk Yang Kedua Kita Clone Saja Dari Sini Supaya Bentuknya Dan Besarnya Sama Kita Pindahkan Ke Atas Lalu Kita Rubah Kita Rubah Besar Masa Jenisnya Untuk Mangkuk Yang Kedua Ini Kita Samakan Masa Jenis Bendanya Itu Dengan Masa Jenis Air Karena Masa Jenis Airnya Satu Maka Ininya Juga Satu Bendanya Juga Masa Jenis Satu Lalu Kita Lihat Apakah Benda Tersebut Melayang Terapung Atau Tenggelam Terlihat Disini Pada Mangkuk Yang Kedua Benda Tersebut Melayang Karena Masa Jenisnya Sama Dengan Masa Jenis Splida Kita Coba Lagi Untuk Mangkuk Yang Ketiga Kita Pause Dulu Lalu Kita Clone Setelah Itu Kita Rubah Masa Jenis Kita Rubah Masa Jenis Bendanya Itu Lebih Kecil Daripada Masa Jenis Di Air Nah Terlihat Bahwa Benda Tersebut Melayang Karena Masa Jenis Lebih Kecil Daripada Masa Jenis Dari Fluida Atau Air Nah Sudah Paham Kan Tentang Konsep Dari Melayang Terapung Dan Tenggelam Sebenarnya Untuk Apa Kita Mempelajari Hukum Archimedes Ini Emangnya Dipakai Di Kehidupan Sehari Hari Broket Ini Ada Tiga Contoh Penerapan Hukum Archimedes Dalam Kehidupan Sehari Hari Yang Pertama Pada Kapal Laut Kapal Laut Ini Biasanya Terbuat Dari Besi Atau Baja Pada Kapal Laut Memiliki Gaya Angkat Yang Sebanding Dengan Berat Kapal Laut Kapal Laut Memiliki Rongga Sehingga Masa Jenis Luda Yang Dipindahkan Itu Akan Lebih Besar Dan Gaya Angkat Yang Lebih Besar Kedua Pada Kapal Selam Pada Kapal Selam Ini Ia Mampu Mengatur Sendiri Masa Jenis Untuk Bisa Melayang Mengapung Dan Tenggelam Di Dalam Air Ia Memasukkan Atau Mengeluarkan Air Kedalam Rongga Kapal Selam Agar Dapat Mengatur Masa Jenis Yang Ketiga Itu Pada Balon Udara Penerapan Hukum Artimedes Juga Tidak Hanya Di Zat Cair Saja Di Zat Udara Juga Berlaku Pada Balon Udara Untuk Dapat Melayang Di Udara Balon Tersebut Diisi Dengan Gas Yang Mempunyai Masa Jenis Lebih Rendah Daripada Masa Jenis Udara Di Atmosfer Nah Sekarang Kalian Sudah Pahamkan Tentang Hukum Arcemedes Dan Penerapannya Ketemu Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Tetap Semangat Dan See you D� Tengel Seng Seng